Anak-anak terutama Balita memang memiliki keingin tahuan yang tinggi Namun tidak jarang rasa penasaran tersebut bisa membahayakan mereka Mams Terutama saat si kecil sudah mulai mencoba memasukkan segala hal ke dalam mulutnya Salah satunya adalah rambut Lantas, hal apa ya yang perlu Mams lakukan saat si kecil hobi makan rambut? Tonton videonya sampai habis yuk Mams Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi Supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita Melansir dari kompas.com, ahli mengatakan bahwa menelan rambut tidak berbahaya Karena rambut terbuat dari zat keratin yang diproduksi oleh tubuh Namun kebiasaan ini tentu bukan kebiasaan yang baik ya Mams Hal ini dapat menjadi berbahaya karena bakteri dan kuman yang menempel di rambut Kebiasaan ini timbul karena kurangnya nutrisi yang ia konsumsi sehari-hari Maka dari itu, Mams sebaiknya berkonsultasi pada dokter untuk mengetahui apakah anak kekurangan nutrisi atau tidak Apabila anak tidak mengalami hal tersebut, langkah yang perlu Mams lakukan selanjutnya adalah mendistraksi fokus anak Mams bisa memberikan hal lain yang aman dan bisa dikunyah oleh anak Jangan lupa juga, mainan yang dijadikan distraksi harus rutin dibersihkan ya Mams Sebab dikhawatirkan anak akan mengalami diare atau masalah pencernaan bila mengonsumsi atau menggigiti mainan yang kotor Bila kebiasaan ini berlanjut sampai usianya menginjak remaja, Mams perlu ajak anak untuk berkomunikasi Berikan anak pemahaman mengenai bahaya memakan rambut Jelaskan juga bahwa memakan rambut bisa membuatnya sakit, demam, dan hal-hal kurang baik lainnya Nah itu tadi Mams, cara mengatasi anak yang suka makan rambut Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!